selamat datang di channel Kinawi Krama apa kabar kalian semua semoga sedang sehat dan berkelimpahan rezeki amin tema video saya kali ini adalah berkaitan dengan sejarah Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya yaitu tentang 9 keris pusaka sakti yang melegenda keris pusaka merupakan pusaka warisan nenek moyang Nusantara Indonesia sejak ratusan tahun silam yang berupa senjata tikam yang dibuat dengan proses tempah yang sangat rumit sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang sangat indah dan menawan selain karena keindahan seninya keris juga menyimpan banyak kisah gaib mistik yang sangat melekat pada bilah pusaka keris banyak cerita di kalangan masyarakat tentang keris yang menjadi mitos legenda turun temurun dan banyak orang mempercayainya berikut ini adalah cerita legenda keris yang sangat terkenal di Indonesia 1. Keris Empu Gandring Keris Empu Gandring adalah pusaka yang sangat termasyur di dalam sejarah terbentuknya Kerajaan Singasari di Jawa Timur tepatnya di daerah Malang sekarang senjata pusaka ini sangat terkenal karena menurut cerita kutukannya memakan banyak korban dari para bangsawan Kerajaan Singasari termasuk Ken Arok pendiri Kerajaan Singasari pusaka ini dibuat oleh seorang empu yang terkenal sangat sakti mandraguna yaitu Empu Gandring Ken Arok memesan sebilah keris kepada Empu Gandring atas saran seorang Brahmana yang dipercaya sebagai titisan Dewa Wisnu yang bernama Loh Gawe setelah pengerjaan bila kerisnya selesai dan memiliki wujud yang hampir sempurna konon keris ini mempunyai kemampuan gaib atau supranutural yang sangat luar biasa melebihi keris pusaka lainnya pada masa itu ketika Empu Gandring sedang mengerjakan pembuatan sarung kerisnya tiba-tiba Ken Arok datang untuk mengambil keris pesanannya yang menurut dia sudah terlambat dari waktu yang dijanjikan oleh Empu Gandring untuk menyelesaikan keris itu lalu Ken Arok mencoba keris yang telah dibuat oleh Empu Gandring tersebut yang kemudian ditusukan kepada Empu Gandring hingga tewas karena menurut Ken Arok Empu Gandring telah ingkar janji untuk menyelesaikan keris pesanannya tidak tepat waktu sekaligus untuk menguji kekuatan supranatural dari keris tersebut diadu dengan kekuatan supranatural oleh Empu pembuat keris itu yang sebagian diisikan ke bilah keris untuk menambah kesaktian pusaka itu ketika Empu Gandring sekarat dia mengucapkan kutukan kepada keris buatannya bahwa keris tersebut akan meminta tumbal nyawa dari tujuh keturunan Ken Arok hingga saat ini keris itu belum ditemukan oleh siapapun dan tidak diketahui jenis dapur dan pamor dari keris tersebut 2. Keris Kanjeng Kiai Condong Campur Keris Condong Campur merupakan salah satu keris pusaka dari kerajaan Majapahit yang terkenal dengan sebutan Kanjeng Kiai Condong Campur Menurut literatur sejarah keris ini tergolong dalam salah satu jenis dapur keris lurus dengan ricikan panjang bilahnya berukuran sedang dengan kembang kacang Lambe Gajah 1, satu sogokan di depan dan ukuran panjangnya sampai ujung bilah, tidak mempunyai sogokan belakang Selain itu, keris ini juga menggunakan gusen dan lis-lisan Condong Campur merupakan suatu perlambang keinginan untuk menyatukan perbedaan Condong berarti miring yang mengarah ke suatu titik, yang berarti keberpihakan atau keinginan Sedangkan Campur berarti menjadi satu atau perpaduan Dengan demikian, Condong Campur adalah keinginan untuk menyatukan suatu keadaan tertentu Menurut legenda pusaka keris ini dibuat oleh empu yang berjumlah seratus orang Dan bahan untuk membuat keris ini diambil dari berbagai tempat dengan harapan bahwa nantinya keris ini akan menjadi keris pusaka yang ampuh dan tidak memiliki watak jahat Dalam dunia keris muncul mitos dan legenda yang mengatakan adanya pertengkaran antara beberapa keris Keris sabuk inten yang merasa terancam dengan adanya keris condong campur akhirnya memerangi condong campur Dalam pertikaian tersebut, sabuk inten kalah Sedangkan keris sengkelat yang juga merasa sangat tertekan oleh kondisi ini akhirnya memerangi condong campur Hingga akhirnya condong campur kalah dan melesat ke angkasa menjadi lintang kemukus atau komet bintang berekor Dan mengancam akan kembali ke bumi setiap 500 tahun untuk membuat huru hara Yang dalam bahasa Jawa disebut onteran-ontran Keris pusaka ini dibuat oleh Empu Supo Mandagri, seorang keturunan Empu yang berasal dari Tuban Dalam sejarahnya Empu Supo memeluk agama Islam dan berguru kepada seorang Sunan Bernama Sunan Ampel, keris ini dahulu diberi nama Bronggot Setan Kober Yang dibuat pada awal kerajaan Islam Demak Bintaro di Jawa Tengah Kemudian dalam riwayatnya keris ini diberikan kepada Sheikh Jafar Sodik atau Sunan Kudus dalam perjalanannya Lalu kemudian diberikan lagi kepada Arya Penangsang 4. Keris Pusaka Nagasasra Sabuk Inten Keris pusaka Nagasasra dan Sabuk Inten adalah dua benda pusaka peninggalan Raja Majapahit Nagasasra adalah nama salah satu dapur atau bentuk keris luk 13 dan ada pula yang luknya berjumlah 9 dan 11 Sehingga penyebutan nama dapur ini harus disertai dengan menyatakan jumlah luknya Pada keris dapur Nagasasra yang baik, sebagian besar bilahnya diberi kinata emas Dan pembuatan kinata emas semacam ini tidak disusulkan setelah wilah ini selesai Tetapi telah dirancang oleh Sang Empu sejak awal pembuatannya Pada tahap penyelesaian akhir, Sang Empu sudah membuat bentuk kinata sesuai rancangannya Bagian-bagian yang kelak akan dipasang emas diberi alur khusus untuk tempat pemasangan kedudukan emas Dan setelah penyelesaian wilah selesai, maka dilanjutkan dengan penempelan emas oleh pandai emas Salah satu pembuat keris dengan dapur Nagasasra terbaik adalah karya empu kinom Merupakan seorang empu yang terkenal dan hidup pada akhir zaman kerajaan Majapahit 5. Keris Taming Sari Diceritakan pemilik asal keris ini adalah merupakan pendekar atau hulu balang kerajaan Majapahit yang bernama Taming Sari Keris ini kemudiannya bertukar tangan kepada hulu balang Malaka yang telah berjaya membunuh Taming Sari bernama Hang Tua Menurut cerita yang diceritakan kejadian ini berlaku pada zaman Kesultanan Malaka di bawah pemerintahan Sultan Muzaffarsah Sultan tersebut hendak menikahi anak perempuan Raja Mahajapahit Angkatan MLaka telah berkunjung ke Majapahit bersama-sama dengan para pembesar dan hulu balang Malaka yang terdiri dari Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekiu, Hang Kasturi, dan Hang Lekir Ketika sambutan kepada Sultan tersebut perbagai persembahan disembahkan dan akhir sekali Taming Sari meminta kebenaran kepada Raja Majapahit untuk menantang hulu balang Malaka bermain keris Tantangan tersebut diterima oleh Hang Tua dan berlakulah babak permainan dan bertikam keris Kedua dua pendekar nampak sama hebat dan gagah Namun pada satu ketika Hang Tua berjaya menikan Taming Sari dengan kerisnya tetapi tidak lut atau kebal Maka Hang Tua merasakan bahwa kekebalan Taming Sari adalah disebabkan kesaktian yang ada pada kerisnya lalu Hang Tua berusaha merampas keris itu Ketika di dalam pertempuran itu Hang Tua berjaya membuat helah yang menyebabkan keris Taming Sari terlekat ke dinding lalu ia merampasnya Namun adalah pantang membunuh musuh yang tidak bersenjata lalu diberikan keris beliau kepada Taming Sari dan dipendekkan cerita Hang Tua berjaya menikam Taming Sari lalu mati, lalu keris itu telah dihadiahkan kepada Hang Tua oleh Raja Majapahit 6. Keris Kiai Sengkelat Keris Sengkelat adalah keris pusaka Luk 13 yang diciptakan pada zaman Majapahit pada tahun-tahun 1466 sampai tahun 1478 Yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kertabungi Brawijaya 5 karya Empu Supa Mandagri Empu Supa adalah salah satu santri Sunan Ampel, konon bahan untuk membuat keris Sengkelat adalah Cis, sebuah besi runcing untuk menggiring onta Konon, besi itu didapat Sunan Ampel ketika sedang bermunajat, ketika ditanya besi itu berasal dari mana Dijawaplah bahwa besi itu milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam Maka diberikanlah besi itu kepada Empu Supa untuk dibuat menjadi sebilah pedang Namun Sang Empu merasa sayang jika besi Tosan Aji ini dijadikan pedang Maka dibuatlah menjadi sebilah keris Luk 13 dan diberi nama Keris Sengkelat Setelah selesai, diserahkannya kepada Sunan Ampel Sang Sunan menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya Maka oleh Sunan Ampel disarankan agar keris Sengkelat diserahkan kepada Prabu Brawijaya V Ketika Prabu Brawijaya V menerima keris tersebut Sang Prabu menjadi sangat kagum akan kehebatan keris Kiai Sengkelat Dan akhirnya keris tersebut menjadi salah satu piandel atau maskot kerajaan Dan diberi gelar Kang Jeng Kiai Ageng Puoro Mempunyai tempat khusus dalam gudang pusaka keraton Pusaka baru itu menjadi sangat terkenal sehingga menarik perhatian Adipati Belambangan Adipati ini memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencuri pusaka tersebut Demi kejayaan Belambangan dan berhasil Empu Supa yang telah mengabdi pada kerajaan Majapahit diberi tugas untuk mencari dan membawa kembali pusaka tersebut ke Majapahit Karena taktik yang jitu dari Empu Supa akhirnya keris itu ia dapatkan kembali dan tanpa menyebabkan peperangan Malah Kinambang akhirnya dianugerahi seorang putri Kadipaten yang bernama Dewi Lara Upas Adik dari Adipati Belambangan itu sendiri Sang Empu yang berhasil melaksanakan tugas selalu mencari cara agar dapat kembali ke Majapahit Ketika kesempatan itu tiba maka beliau pun segera kembali ke Majapahit dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil Sebelum pergi, beliau meninggalkan pesan kepada sang istri bahwa kelak jika anak mereka lahir laki-laki agar diberi nama Joko Suro Serta meninggalkan besi bahan untuk membuat keris 7. Keris Pusaka Kalamunyeng Keris Pusaka Kanjeng Sunan Giri yang nama kecilnya adalah Raden Paku alias Muhammad Ainul yakin tidak hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam yang gigih Tetapi juga pembaharu pada masanya, pesantrennya, yang dibangun di perbukitan desa Sidomukti di Selalan Gresik Tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan agama dalam arti sempit, tetapi juga menjadi pusat pengembangan masyarakat Giri Kedaton, pesantrennya di Gresik, bahkan tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa kala itu Ketika Raden Pata Demak Bintoro melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit Sunan Giri malah bertindak sebagai penasihat dan panglima militer Kesultanan Demak Hal tersebut tercatat dalam babat Demak, pada perkembangannya Demak tak lepas dan pengaruh Sunan Giri Meluasnya pengaruh Sunan Giri di Gresik membuat Prabu Brawijaya, Raja Majapahit kala itu murka La memerintahkan patihnya, Gajah Mada, kejin penduduk Giri ketakutan dan berlari ke Kedaton Sunan Babat Tanah Jawa menuturkan, ketika itu Sunan Giri sedang menulis Karena terkejut mendengar musuh berdatangan merusak Giri, pena atau kalam yang dipegangnya beliau lontarkan Sunan Giri kemudian berdoa pada sang pencipta, ternyata kalam yang terlempar itu berubah menia di keris berputar-putar Benda pusaka yang berupa keris dari kalam itu mengamuk dan banyak tentara Majapahit yang menyerbu Giri tewas Sisanya kabur, berlarian kembali ke Majapahit Dan keris pusaka dari kalam itu pun dikisahkan kembali sendiri ke Kedaton Giri Tergeletak di hadapan Sunan dengan berlumuran cairan merah Sunan lalu berdoa pada yang maha kuasa, dan mengatakan pada rakyat Giri bahwa kerisnya yang ampuh itu dinamai kalam munyeng Apakah keris pusaka kalam munyeng itu modelnya seperti keris yang pada masa kini populer dengan nama kalam munyeng atau raksasa yang berputar-putar, walau alam Namun keris kalam munyeng juga termasuk keris yang amat tersohor namanya di Nusantara ini 8. Keris Naga Runting Nama keris Naga Runting sangat terkenal hingga seluruh pelosok Nusantara Meskipun tak ada yang dapat membuktikan secara langsung namun kesaktian dan asal-usulnya yang penuh misteri membuat cerita tersebut terasa akrab terdengar di telinga kita Sebila pusaka yang konon dulu menjadi senjata pamungkas Prabu Siliwangi ini secara kasap mata memang terlihat menawan bagi siapa saja yang melihatnya Namun demikian tak banyak orang tahu tentang asal-usul keris Naga Runting yang diyakini sebagai salah satu pusaka Prabu Siliwangi ini Dalam ulasan di bawah ini sedikit banyak akan kita singgung mengenai asal-usul dan sejarah sekaligus khasiat atau manfaat dari jenis benda bertuah yang satu ini Untuk itu pastikan Anda menyimak hingga usai Keris ini juga akrab disebut dengan Naga Runting makan emas atau dalam bahasa Jawanya Ngemut emas diberikan karena pada pusaka ini terdapat setitik emas melekat pada lidah atau mulut naga yang menjadi bentuk utama dari pusaka tersebut Meski tidak ada sumber otentik tentang siapa pembuat keris pusaka yang kala itu menjadi pusaka piandel Prabu Brawijaya Namun secara turun-temurun masyarakat Jawa meyakini jika pembuat keris sakti tersebut talain merupakan empu kepercayaan kerajaan pajajaran yakni empu welang dan empu anjani Menurut cerita yang beredar bahan yang digunakan sebagai pusaka tersebut adalah paku emas Beberapa orang juga meyakini paku emas yang dimaksud merupakan hasil dari persemedian Prabu Siliwangi di kaki Bukit Gunung Salat Sebagai raja penuh kewibawaan Prabu Siliwangi berkeinginan memiliki sebilah pusaka tak tertandingi dari segi kesaktian dan keartistikannya Oleh karena itu beliau memanggil empu welang untuk membuatkan keris yang dimaksud Singkatnya setelah mendengar keinginan sang raja Empu welang memberikan saran agar sang Prabu menimbali atau memanggil empu anjani guna membantu pembuatan keris pusaka yang dimaksud Hal ini dilakukan empu welang dengan alasan bahwa empu anjani memiliki keahlian luar biasa dalam membuat bentuk keris dengan sempurna Semenjak perintah sang Prabu diberikan kedua empu tersebut mengawali pembuatan pusaka dengan bersemedi dan puasa selama 40 hari 40 malam sebagai ritual sakral untuk membuat pusaka tak tertandingi Singkatnya setelah melewati beberapa proses paku emas telah berubah menjadi sepucuk keris luk 13 Yang kemudian disempurnakan oleh empu anjani dengan memberikan tatahan berwujud kepala naga di pangkalnya serta butiran emas mengkilat di ujung lidah sang naga Setelah keris tersebut jadi kemudian diberi nama keris naga runting makan emas Warangka dari bahan kayu cendana membuat keistimewaan pusaka tersebut tak tertandingi pada masanya Kedua empu tersebut telah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan kemudian menyerahkannya pada sang Prabu Siliwangi pemilik tahta kerajaan pajajaran Luar biasa senangnya sang Prabu melihat pusaka yang dipesannya tersebut sangat sempurna Karena keberhasilan itulah kemudian empu anjani dan empu welang diberi tanah tegalan di wilayah kerajaan sebagai hadiah 9. Keris Kiai Caburuk Rata-rata keris sakti memang berasal dari Pulau Jawa terutama di masa-masa kejayaan Majapahit Keris Caburuk sendiri merupakan maha karya empu supah Madrangi Pada awalnya keris ini permintaan dari Sunan Kalijaga dan bukan sebagai benda pusaka Melainkan hanya dipakai untuk Sunan Kalijaga memotong kambing Kanjeng Sunan Kalijaga pun awalnya mengerjai empu supah dengan memberikan sebuah biji besi sebesar asam jawa sebagai bahan pembuatan keris Ia menganggap Sunan bercanda dan ini benar-benar mustahil Kemudian setelah dipegangnya, biji besi itu lama-lama semakin membesar hingga sebesar gunung Disinilah empu supah baru mengetahui kesaktian Sunan Kalijaga Ketenaran keris Caburuk konon pernah dipakai oleh Sultan Hadi Wijaya melawan keris Setan Kober milik Arya Penangsang Keduanya sama-sama kuat dan tidak terkalahkan hingga akhirnya Sunan Kudus datang dan melerai perkelahian mereka Demikianlah tadi pembahasan tentang sembilan keris pusaka yang sangat sakti dan melegenda di Tanah Jawa Semoga bermanfaat